Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen, karena banyak banget yang nanya Bang, cara leveling cepet gimana? Bang, cara isi MP gimana? Bang, daily harus ngapain aja? Bang, bikinin newbie guide dong bang 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 Jadi, pada video kali ini, gue akan ngebahas secara singkat semua hal yang perlu lo lakuin sebagai new player Eits, bentar dulu guys, gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya Ini dia, win top up Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau Kemudian, kalian masukin data kalian Habis itu, kalian pilih nominal untuk top up-nya Habis itu, kalian pilih metode pembayarannya Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill Untuk mendapatkan diskon Oke, langsung aja Yang pertama, leveling Untuk leveling tercepat di sini, caranya cuma satu Yaitu, kerjain main quest atau side quest Dan untuk questing ini, sangat disarankan untuk partian Karena questnya itu saling berbagi Jadi, kalau member party lo ngalahin monster dan dapet poin Lo juga bakalan dapet poinnya Otomatis questnya jadi lebih cepet selesai Di sini, buat lo pada yang main solo dan gak ada party tetap Gue saranin buat aktifin auto-approve party yang ada di settings Biar lebih gampang dan cepet gitu dapet partinya Buat quest ungu, atau gue sebut aja sebagai daily quest Ini lo harus menyesuaikan dengan level lo saat ini Soalnya ada beberapa daily quest yang butuh level cukup tinggi Tapi XP-nya itu gak gitu gede sih Jadi, sebenernya ya bisa di-skip aja gitu daily questnya Atau dibarengin aja sama main questnya Terus juga jangan lupa untuk masuk daily regular dungeon Karena XP setiap monster yang ada di sini Lumayan cukup besar dibandingkan dengan di luar dungeon Tapi ini syaratnya untuk level 30 ke atas Yang kedua, time top up Oke, mungkin ada beberapa dari lo yang merupakan player free to play garis keras Tapi di sini gue tetap mau bahas masalah time top up Atau top up dengan batas waktu tertentu ini Karena pas lo kelarin main quest, time top up ini bakalan muncul Dan banyak juga yang nanya Mendingan kalau top up beli yang mana bang? Oke, di sini gue bakal singkat aja Gue sangat menyarankan buat lo pada yang mau top up Itu beli yang dapet talisman dan brooch Untuk top up yang gacha weapon atau mount disini gue gak gitu nyaranin sih Soalnya nanti pas lo nyentuh level 45 atau level 50 Lo bakal dapet kostum weapon ungu dan juga mount ungu lewat achievement Ya walaupun mount ungunya temennya shrek Tapi kalau lo ngincernya di atas ungu sih ya silahkan aja Kalau mau top up gacha Karena emang harga dari time top up ini itu murah-murah cuy Yang ketiga, newbie class Setelah gue bermain hampir 100 jam lebih Dan juga ada nanya-nanya ke temen-temen gue Dan juga baca-baca di komunitas discord nightcross Jadi untuk kelas newbie dan ramah free to play Itu sedikit berbeda dari versi korea Yang sempet gue bahas di video sebelumnya Di sini semua kelasnya itu terutama di early game ya Itu bagus semua, gak ada yang jelek sama sekali Kecuali satu, yaitu priest atau healer atau cleric Terserah lo mau nyebutnya apa Karena priest di sini, apalagi pas early game Itu progressnya bakalan lambat banget dibandingkan kelas lain Ya karena dari segi damage-nya yang gak begitu besar Oke disini gue gak ngomongin kegunaan dari priest Pas pvp atau dungeon build ya Karena priest itu ternyata emang kepake banget dan dicari-cari Cuman lu pada yang main priest di sini harus bener-bener memiliki jiwa support Kalo lu gampang ngeluh, aduh susah cari party Aduh gue dikick mulu dari party leveling Aduh harga skill healnya mahal 9 juta Aduh gue gak kuat lawan boss main quest Dah, mending lu urungin aja niat lu buat main kelas yang satu ini cuy Oh iya, buat yang nanya Mending di awal main kelas hunter dulu Terus nanti pas level 30 baru pindah ke kelas yang mau diseriusin Itu sebenernya gak worth it cuy Karena berdasarkan pengalaman gue yang main di server SEA 105 Rook Mau lu main kelas melee atau kelas range atau apapun kelas lu Lu tetep ke bagian monster Dan juga kalo lu pindah kelas gini Lu bakal rugi 300 ribu gold Buat beli buku skillnya Jadi sebenernya gak ada alasan lu harus main kelas range dulu di awal Tapi gue kurang tau ya Kalo misalkan di server yang super rame Contohnya kayak di SEA 104 Rook Apa tetep harus pake kelas range dulu biar ke bagian monster Boleh cuy Langsung aja komen di bawah buat yang tau Yang keempat MP Potion Disini gue pengen lurusin dulu ya Mungkin dari lu pada sering banget liat player lain yang ngasih info Kalo MP Potion itu gak ada di Nykros Nah sebenernya disini MP Potion itu ada Cuman susah banget dan mahal untuk didapetin Karena MP Potion disini harus di crafting lewat Prosperity Dan membutuhkan 10 Morion Terus bang buat recover MP nya gimana dong? Nah cara untuk recover MP Lu harus mainin status max MP dan juga MP Recovery Dan lu harus tau yang namanya MP Management Cuman disini gue gak bakal bahas detail ya Jadi cara gampang untuk ningkatin MP Recovery Itu bisa lewat buff makanan Ngerjain collection Dan ningkatin crit Untuk MP Management itu Lu bisa atur di auto skill yang bakal lu pake Nah berhubung ngomongin skill Disini gue bakal kasih sedikit tips Untuk cara pake auto skill Oke untuk auto skill nya lu bisa klik yang ini nih Gambar bintang Nah habis itu udah muncul skill sequence nya Nah lu tinggal masukin aja nih skill nya Register kesini Terus register lagi kesini Dan terakhir misal contoh earth shatter Gue masukin lagi kesini Nah habis itu dibawah itu ada auto use Itu tinggal dinyalain aja Yang tadinya off jadi on Terus dicentang juga repeated use Nah kalo udah kayak gini Udah pasti kalian bakal auto skill Cuman terkadang auto skill nya itu suka stop guys Kayak gini contohnya cuman ngepake satu skill aja Karena monsternya udah mati Nah cara ngatasinnya itu kalian buka lagi kesini Terus dicentang lagi skip unavailable skill Dicentang juga guys yang ini ya Nah ini setelah kalian centang Ini pasti skill nya bakal kepake semua Tapi hati-hati guys Kalo misalkan ini dicentang skip unavailable skill Ini bakal bikin bocor MP nya Jadi MP management yang tadi udah gue bahas Itu gak bakalan jalan Kalo misalkan skip unavailable skill nya Dinyalain temen-temen Jadi saran gue mending dimatiin aja Nah untuk urutan skill yang dipake Itu tergantung kelas yang lu mainin Jadi disini gue bakal ambil contoh Sebagai kelas tipe spear Dan kita harus ngebaca dulu guys skill nya Contohnya earth shatter ini Itu memberikan movement speed Debuff movement speed 30% Terhadap musuh Dan otomatis ini adalah skill pertama Yang harusnya gue taro Jadi gue bakal taro paling atas Kayak begini guys Abis itu dilanjutin dengan pulverize Dan terakhir gel slash Kayak begitu Atau gak ini juga bisa dibalik Gapapa guys Dan itu tergantung dengan settingan kalian Seperti apa Yang keenam Daily dungeon Untuk daily dungeon itu Ada tiga jenis Land of prosperity Forest of training Dan sun kona ruins Untuk irleta temple Dan ma sarta ice cavern ini tuh Weekly dungeon ya Jadi disini gue bakal ngasih sedikit tips Pas lu mau masuk ke daily dungeon Atau bahkan weekly dungeon Gue saranin Lu masuknya itu di waktu-waktu terakhir Contohnya gini Misalnya lu mau masuk ke forest of training Nah forest of training ini Resetnya jam 3 WIB Atau jam 4 server time Lu mending masuknya Pas jam 12 tengah malam Atau bahkan jam 1 pagi Alasannya Karena biar karakter lu Bisa lebih kuat dulu Dengan ngerjain main quest Atau leveling Dan akhirnya Lu bisa ngehajar monster Di dungeon ini secara efisien Dan ini berlaku juga Buat yang weekly Resetnya kan hari Senin ya Ya lu masuknya di hari Minggu Tapi gue yakin Banyak yang berpikiran sama Kayak gini juga Dan akhirnya Pas hari Minggu nanti Sebelum reset Bakal rame banget Player yang masuk ke dungeon itu Jadi ya lu pinter-pinter aja Ngatur jadwal lu masuk ke dungeonnya Kapan Dan nyesuain juga Sama server tempat lu main Oh iya Forest of training Kalau bisa masuknya Party ya Dan jangan AFK terlalu lama Setidaknya sampai Kelar daily questnya dulu Ya quest ungunya ini Karena ya Lu pasti paham lah Biar dapet kotaknya banyak cuy Yang ketujuh Boss dari main quest Hmm Kalau lawan boss main quest Dan lu gak kuat Karena serangan lu Mis terus Ya Gua jujur aja Berarti akurasi lu kurang Dan equip lu Harus di upgrade cuy Tapi Gua disini Bakal tetep kasih tips Jadi Lu bisa coba pake Semua jenis buff Dari makanan Botol air Kartu Terus juga Lu harus lari-lari Buat lawan bossnya Jadi Kalau sekarat Ya lu lari-lari dulu Muter-muterin bossnya Tapi jangan kejauhan Karena bossnya nanti Malah reset Dan Ini Trick Untuk lawan boss Royal Knight Kalau lu lawan Boss kuda Ya lu gak bisa Lari-lari cuy Lu harus tebel Oke Yang terakhir itu Lu wajib banget Join guild Karena Kalau lu perhatiin Guild itu Punya benefit Dan benefitnya ini Bisa ngasih lu Start Yang menurut gua Lumayan ngebantu Progress karakter lu Lewat guild juga Lu bisa janjian Buat party Ngerjain main quest Belum lagi Kalau guild lu Punya Union Wah Bakal enak banget sih Buat nyari partinya Tinggal chat aja gitu Di union Yang kesembilan Bennett Word Oh iya Ada yang ketinggalan nih cuy Buat lu yang baru pada main Pasti banyak banget Yang kesel Kalau chatnya tuh Dikit-dikit Kena sensor Nah Cara ilangin sensornya Gampang banget cuy Tinggal buka settings Interface Show Bennett Words Dinyalain Udah gitu doang sih Ya Itu aja Jangan lupa untuk Subscribe ya or Jangan lupa like